Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, topik Renungan Malam dari Pendeta Dr. Erastus malam hari ini adalah Mebekali diri sendiri, bersama saya Yohana Ibrahim. Dunia hari ini penuh dengan kepalsuan. Kita sebagai orang yang mengaku bertuhankan Yesus Kristus, kiranya dihindarkan dari sikap kepalsuan. Martabat orang percaya adalah melakukan kehendak Bapak atau menjadi seorang yang memiliki pengangkuan dari ala Bapak sebagai anak kesukaan Bapak dan berkenan kepadanya. Acara pemakaman sehebat apapun tidak membekali yang meninggal pulang ke rumah kekal, entah ke surga atau ke neraka. Makam hanyalah tempat jasad yang dimakan tanah dan cacing. Seseorang dapat memiliki pemakaman yang baik, bahkan pemakaman keluarga yang terkumpul dari satu lokasi. Dan hal ini tidaklah keliru, tetapi harus disadari bahwa itu tidak memiliki nilai dalam kekekalan. Sebab tempat yang dibutuhkan adalah rumah kekal atau untuk roh dan jiwa. Rumah yang kekal yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, membekali orang menghadapi kematian harus dimulai dari diri sendiri. Setelah itu, barulah kemudian kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membekali orang lain. Misalnya, untuk orang tua. Di mana kita harus memancarkan kehidupan rohani yang baik untuk orang tua yang sudah mendekati hari kematian. Kita mempersiapkan orang tua, kita memiliki kematian yang bermartabat. Apa bekalnya? Bekalnya adalah berkenan kepada Allah. Kalau kita menjadi manusia yang makin hari makin berkenan, kita pasti menulari orang lain. Menulari orang lain bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Kita harus mengajak orang tua untuk berkemas-kemas pulang ke LB3, langit baru, bumi baru. Dalam percakapan dengan orang tua, kita harus mulai mengarahkan orang tua pada perkara-perkara yang di atas. Bekali orang tua, kita dengan hal-hal rohani. Jangan setelah meninggal, baru membuat upacara semegah-megahnya. Itu bukan bekal untuk orang tua masuk dalam kehidupan abadi. Harus diingat bahwa kematian bisa untuk anak-anak. Di mana kita juga harus memikirkan hal-hal yang menyangkut kekekalan. Banyak orang tua takut berbicara mengenai surga dan kematian kepada anak-anaknya. Hendaknya kita tidak merasa tidak terlalu dinih untuk mengajarkan hal surga dan neraka, serta kematian kepada anak-anak. Tentu kita harus berbicara dalam bahasa anak-anak. Dalam kapasitas yang bisa diterima oleh anak-anak. Kematian bisa menjumpai siapa saja. Sejak dini orang tua harus mengajarkan kebenaran. Dan bisa benar-benar menampilkan teladan hidup orang yang menghidupi kebenaran. Ini adalah warisan yang terbaik yang tidak pernah binasa. Yang dapat diberikan orang tua. Dengan demikian, anak-anak dibekali dengan bekal yang baik untuk pulang ke surga. Dan kalau orang tua memiliki kerinduan yang kuat terhadap langit baru, bumi baru, pasti tertular ke anak. Kematian orang yang bermartabat adalah orang yang berjeri lelah selama hidup di dunia. Tadi kita sudah baca. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh-sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dan dari jeri lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam bahasa aslinya, kata jeri lelah artinya menangis atau meratap dengan memukul dada. Bukan hanya berduka, tapi orang yang menderita, orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu itu penganiayaan sangat hebat. Harga mengikut Tuhan Yesus adalah segenap hidup mereka. Mereka mempertaruhkan nyawa bagaimana dengan kita yang hidup di zaman ini. Kita mempertaruhkan kesenangan sampai kita bisa mengatakan bahagiaku hanya dirimu. Beranikah kita membayar harganya? Orang-orang seperti ini harus berani. Harus betul-betul kehilangan segala sesuatu. Orang yang kebahagiaannya hanya Tuhan, rela berbuat apapun. Kematian menjadi peristiwa yang ditunggu-tunggu, Tuhan pun menantikan indah sekali. Ia tidak takut mati. Mati itu bahagia karena ketemu dengan yang menjadi kebahagiaannya. Inilah kematian orang yang bermartabat. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu 14, ditunjukkan gambaran orang-orang yang bersama dengan Yesus dalam perjuangan sampai akhir. Setia sampai akhir. Makanya kalau kita membaca 2 Timotius 4 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan, Mengenai diriku, daraku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Tidak ada kesenangan lain kecuali ia bisa mencurahkan darahnya untuk Tuhan. Kita tentu ingin memiliki kematian yang bermartabat. Mari kita berjuang untuk hidup berpandanan dengan Injil. Jadi kalau orang-orang benar menerima Injil, hidupnya akan diubah Tuhan sedemikian rupa. Dan standar hidupnya itu Yesus sendiri. Kita tidak bisa lakukan kalau kita masih punya kesenangan. Maka kita harus melepaskan segala kesenangan yang masih tersisa. Dan komitmen ini harus kita perbaharui dari waktu ke waktu. Kita tahu tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tapi Tuhan pasti akan tolong. Dari pihak kita, kita harus berani berjanji dan bertekad. Jangan sampai kita sudah terlanjur berumur sehingga sulit untuk diubah. Sebab yang penting bukan panjangnya, tapi dalamnya agar kematian kita jadi bermartabat. Membekali orang menghadapi kematian harus dimulai dari diri sendiri. Dan bekalnya adalah berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.